Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita kebetulan sedang berada di dapuran Bambu gombong atau bambu surat ya Kita akan lihat beberapa benalu Bambu surat tersebut atau benalu bambu gombong Ini benalu yang pertama Ini sepertinya jenis benalu yang paling sering kita jumpa ini Ini jenis apa ya kan, tolong infonya kan Tuh bagian belakangnya Penaruh pertama Ini kalau di hutan sini tuh Bambunya kebanyakan hanya tiga jenis Jadi bambu surat yang seperti ini Lalu ada bambu temen kayak apa Nanti coba kita cek ada nggak disini Kayaknya ini bambu temen nih Coba nanti kalau salah akan-akan koreksi Ini bambu temen nih Nah lalu yang ketiga itu Kebanyakan bambu tali ya Sekarang kita fokus cari Benalu Di bambu surat atau bambu gombong Kalau nggak salah ya Banyak nih Kalau di bambu-bambu yang kuat-kuat kayak gini Nah ini tolong infonya ya kan Kalau yang benalu jenis ini Benalu bambu jenis ini tuh Dia punya hasil nggak ya Maksudnya itu bisa dijadikan herbal Apa nggak gitu ramuan Tuh ini benalunya Benalu bambu Nah ini paling banyak nih Yang jenis kayak gini Ini masih hidup ya Ya masih hidup Cuman usianya udah tua nih Udah tahunan mungkin 8 tahunan ya Nah ini kalau yang Ayagen ini Mungkin nggak bisa disebut Benalu kali ya Karena apa Akarnya ini di tanah Nggak menggantung Nah mungkin yang Kalau kayak gini ini Bisa disebut benalu nih Nah ini kalau ini Kayaknya nih tuh Pohon harendong nih Harendong juga Oh iya nih Pohon harendong Ini nggak tahu nih Benalu ya Banyak Tuh Ini bajunya nih Pakai baju dia Nanti kalau udah Ini dilepas Besar nih Ini bungnya nih Tuh Bungnya berwarna sokat Ya kurang lebih Kayak gitu Nah kalau ini Pohon yang mati Nggak sempat Ditebang ya Dia mati Secara alaminya Kita lihat ke atas Ada dua pohon nih Yang kelihatannya mati Sebab jarang dipakai Ini disini Kebetulan kalau bambu surat Kayak ini Yang biasa dipakai Untuk keperluan Sehari-hari itu Kebanyakan Yang bambu tali Yang bambu tali Tuh ini bungnya nih Bung bambu surat pun Ini enak nih Asal bisa masaknya ya Kalau nggak bisa masaknya Pahit Wah ini besar Ini akar gantungnya nih Lihat ya Akar gantung namanya Maksudnya akar yang Menggantung di udara Nggak di atas tanah Yang bambu tali Itu Kakta ya Itu juga mati Bisa cukup eksperimen Dengan satu dapuran Ini mati Jadi kita cuma menemukan Satu jenis benalu tadi Karena kalau ini Bambu tali Ini ada benalu Kalau ini dia sudah Mati ini bringnya Kayaknya sih mati Mati ya Tuh ini penarungnya Tuh 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 Bung Besar nih Ya Bung Ini sudah mati Fakta ya Pada Bambu surat kali ini Kita memang menemukan Ada puluhan Benalu yang hidup Di pohon Bambu surat Tetapi jenisnya Dari satu jenis saja Yaitu jenis benalu Yang seperti ini Bagi agan-agan pakar Benalu bambu surat Tolong infonya Ini itu jenis benalu Apa ya Namanya Jenisnya Dia termasuk yang berhasil Yang berhasil herbal Atau tidak Gitu kan Sekian dan terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh